Intro Satu persatu klien pangeran heri dalam buku biografi yang akan diluncurkan resmi pada 10 Januari 2023 di Bongkar Salah satunya perihal drama yang membuat Meghan Markle menangis jelang hari pernikahan mereka pada tahun 2018 Kali ini, Harry menyalahkan kakak iparnya Kate Middleton atas drama tersebut Dalam biografi itu, ia menulis bahwa Putri Wales mengirim pesan pada istrinya beberapa minggu jelang pernikahan tentang masalah Rok Putri Sirlot untuk acara itu Gaun Hot Cotter Perancis telah dijahit tangan hanya berdasarkan ukuran pengiring pengantin Jadi masuk akal jika mereka memerlukan beberapa penyelesaian Harry menulis tentang desain yang dibuat khusus oleh direktur kreatif Givenchy saat itu Clearwick Clear, ia juga yang mendesain gaun pengantin Meghan Doxys of Sussex kemudian membalas pesan Kate Dan memintanya membawa Sirlot ke istana tempat seorang penjahit Sedang bersiap melakukan pengukuran ulang busana ke-6 pengiring pengantin Menurut Harry, hal itu tidak cukup untuk Kate yang mengatur waktu agar keduanya bisa berbicara Dikutip dari Plexig, Kate mengeluhkan gaun Sirlot terlalu besar, panjang dan longgar Ia juga menyampaikan pada Meghan bahwa putrinya menangis ketika dia mencobanya Meghan lalu kembali memintanya agar Kate membawa Sirlot ke penjahit yang siaga untuk segala perubahan Harry menulis, Kate mengatakan pada Meghan bahwa semua gaun pengiring pengantin perlu dibuat ulang sepenuhnya Meski tinggal 4 hari tersisa menuju pernikahan Menurut Dox of Sussex, Kate menyebut desainer gaun pengantinnya Sarah Burton Dari rumah Maud Alexander MC Gwynn juga setuju dengan penilaiannya itu Pada akhirnya, Kate setuju membawa putri Sirlot ke penjahit tersebut Namun Harry menulis bahwa ia menemukan Meghan menangis di lantai setelah pertengkaran itu Keesokan harinya, sambung Harry lagi Kate meminta maaf sembari membawa bunga dan kartu Kelayam Harry terkait drama itu kembali mengorek luka lama Dalam mewancaranya bersama Oprah Winfrey pada 2001 Meghan juga menampik tudingan bahwa ia membuat Kate Middleton menangis selama masa persiapan pernikahannya Menurutnya, hal itu tidaklah benar Justru, ialah yang menangis karena istri pangeran William itu Beberapa hari sebelum pernikahan Ia kesal karena sesuatu terkait gaun gadis pembawa bunga Itu membuatku menangis, itu benar Benar menyakiti perasaanku Ujar Meghan Dikutip dari CNN 8 Februari 2021 Meski begitu, ia buru-buru menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran Dan ia telah memaafkan Kate Meghan bahkan menyebut Kate sebagai orang baik Aku pikir tidak adil baginya untuk mendetailkan masalah Itu karena dia telah meminta maaf ujarnya Namun ia menyebut bagian terlalu sulit adalah disalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya oleh publik dan secara terus menerus Semua orang di institusi, kerajaan Inggris Tahun itu tidak benar ucapannya Tapi saat Oprah mempertanyakan mengapa tak ada seorang pun yang meluruskan Meghan menggapainya dengan menyatakan itu pertanyaan yang bagus Sebelumnya, The Guardian membocorkan sebagian isi buku biografi Harry Dengan mengungkapkan soal pengakuan Harry diserang secara fisik oleh Pangeran William Ia mengklaim bahwa konfrontasi tersebut dialaminya di kemudian mereka di London pada 2019 Ia menuliskan bahwa William menyebut Meghan Markle sebagai orang yang sulit, kasar, dan abrasif Yang disebut Harry membeo narasi pers tentang profil istrinya Konfrontasi kedua kakak beradik itu meningkat Harry menulis William sampai mencengkram kerah bajuku Merobek kalungku dan menjatuhkanku ke lantai Kejadian itu menurut Harry Bermula saat William mengajaknya berbicara tentang seluruh malapetaka Dalam hubungan mereka dan pergumulan dengan pers Ketika William tiba di Nottingham Kotak Tempat Harry tinggal di sudut istana Kensington Suasananya katanya Harry Sudah panas sekali Setelah William mengeluh tentang Meghan Sambung Harry Dia mengatakan kepadanya bahwa kakaknya hanya mengulang narasi media Dan ia mengharapkan hal yang lebih baik Tapi William menurut Harry Menuduhnya tidak rasional Yang memicu kedua pria itu saling berteriak Harry lalu menuduh saudara lakinya Yang menjadi pewaris tata itu tak bisa memahami alasan adiknya Tidak puas hanya jadi cadangan Mereka lalu saling menghina sebelum William mengklaim bahwa ia berusaha membantu Harry berkata apakah kamu serius Tolong aku maaf apakah itu yang kamu sebut ini Membuatku Komentar itu kata Harry memicu kemarahan William yang mengumpat sambil berjalan ke arahnya Harry yang mengaku takut pada sikap kakaknya saat itu Pergi ke dapur untuk diikuti oleh kakaknya yang marah Harry melanjutkan bahwa dia menyodorkan William segelas air sambil berkata Willy aku tidak dapat berbicara denganmu ketika kamu seperti ini Harry kembali menulis Dia menurunkan gelasnya Memanggil saya dengan nama lain Lalu mendatangiku Itu semua terjadi begitu cepat Sangat cepat Dia mencengkram kerah bajuku Merobek kalungku dan dia menjatuhkanku ke lantai Saya mendarat di mangkuk anjing yang retak di bawah punggungku Potongan-potongannya melukaiku Saya berbaring di sana sejenak Bingung lalu berdiri dan menyuruhnya keluar katanya William sambung Harry Mendesaknya untuk membalasnya balik Menyebut ketengkaran mereka seperti anak-anak Tetapi Harry menolak permintaan William Kakaknya pun pergi Yang digambarkan Harry terlihat menyesal dan meminta maaf Dikutip dari Guardian Kamis 5 Januari 2023 Pernyataan itu jadi salah satu dari banyak pengakuan Yang bermuat di buku biografi Harry Spark yang akan memicu kebohaan serius Bagi keluarga kerajaan Inggris Guardian memperoleh salinan buku Yang rencananya akan terbit pada pekan depan Meski buku dijaga ketat sebelum dirilis Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!